Ya, jadi untuk menjalankan MetaForce itu cukup gampang karena sifat bisnis ini adalah bisnis pemasaran. Nah, artinya kita hanya mengaktifkan ilmu pemasaran. Ilmu pemasaran itu apa? Ilmu pemasaran itu terdiri dari kampanye bisnis, promosi, informasi. Nah, jadi kita ceritakan apapun yang kita ketahui tentang MetaForce, baik itu dari sisi kelebihannya, dari sisi pembuktiannya, dari sisi ketahanan sistemnya, dari sisi kekuatannya, dan hal-hal lain yang mungkin bisa kita ceritakan. Kita ceritakan saja, semakin banyak memahami MetaForce artinya semakin banyak menguasai pemasaran itu sendiri. Pemasaran yang digunakan adalah online dan offline. Ketika kita online gunakan media sosial yang ada, baik itu Instagram, Telegram, Facebook, dan apapun itu, TikTok misalnya. Nah, ketika kita offline gunakan juga dengan tool-tool yang ada atau maksimalkan skillnya, seperti misalnya sepandu, kemudian brosur, atau mungkin berjanji di suatu tempat sambil ngopi, bercerita gitu, seperti kategori tabletop, atau hal-hal lain tergantung dari skill pemasarannya masing-masing. Tugas kita hanya itu, mengkampanyekan, menyampaikan informasi, menciptakan peluang, yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, harapannya dengan adanya pengembangan MetaForce yang sangat mudah, teman-teman bisa menjalankannya dari kenyamanan rumah, sambil kerja, sambil santai, ataupun mungkin ingin dijadikan bisnis utama juga bisa, artinya pool 24 jam, tapi ketika ini dijadikan bisnis sampingan, terapkan komitmen dan konsisten minimum 2 jam setiap harinya. Jadi setiap harinya kita isi dengan kesibukan menjalankan MetaForce, baik itu membuat materi, baik itu promosi, ataupun apapun yang berhubungan dengan MetaForce. Terima kasih. Terima kasih.